Dewi Tanjung Ungkap Jasa TKI Lebih Besar Pada Negara Dibandingkan Ayu Ting Ting Nah, kalau boleh dibandingkan antara Ayu Ting Ting dan KD Mungkin TKW, TKI itu punya jasa besar untuk negara ini Artis memang punya peranan juga di dunia seni Tapi, artis ini tidak disebut pahlawan devisa negara Artis dibayar, bekerja dibayar, dibayar pajak Ya, sedangkan TKI itu disebut pahlawan devisa Dan membantu menambah devisa negara Assalamualaikum, selamat datang di Surya Gemilang Sebelum melanjutkan menonton video ini, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Jangan lupa like, komen, subscribe dan share Supaya tidak ketinggalan update berita terbaru setiap harinya Terima kasih Politisi dan influencer Ayu Ting Ting berpendapat Kalau Kartika Damayanti membuli Ayu Ting Ting memang salah Tapi menurutnya jasa Kartika Damayanti seorang TKW lebih berjasa Karena seorang pahlawan devisa, Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Menurutnya, seorang TKI lebih banyak menghasilkan uang untuk negara Ayu Ting Ting dan orang tuanya kini menjadi perbincangan banyak masyarakat TKI itu ada di luar negeri Lalu mereka melakukan pengiriman uang ke dalam negeri Itulah remitansi Jadi TKI mengirimkan uang ke dalam negeri Itu namanya remitansi Kenapa kita bisa bilang TKI itu punya peranan besar kepada devisi negara Bayangkan yang berangkat ke luar negeri itu Jutaan banyaknya Satu juta TKI aja yang melakukan pengiriman uang ke dalam negeri Itu menambah devisi negara Itunya terjadi remitansi Makanya katanya ibu yang Kepada kalian yang bekerja di luar negeri Kepada para TKI, TKW Bekerjalah dengan baik Dan semoga kalian semua mendapat Majikan yang baik Ya kan Kalian sukses di negeri orang Dan kalian juga termasuk sebagai pahlawan devisa Bekerjalah dengan baik Jaga kesehatan kalian di sana Agar nanti pulang ke Indonesia Kalian bisa lebih membahagiakan keluarga di Indonesia Pasca gelombang petisi untuk mematikan karir Ayu Ting Ting semakin besar Bahkan beberapa politisi ikut menyindir aksi dari orang tua Ayu Ting Ting yang dinilai kasar Lagi-lagi influencer dan politisi Dewi Tanjung kembali berkomentar Perihal kasus yang menimpa Ayu Ting Ting Dilansir YouTube Dewi Tanjung Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021 Diungkapkan oleh Dewi Tanjung Kalau dirinya bukan melakukan pansos Mohon maaf ya saya Dewi Tanjung Bukan mau pansos Bukan mau terkenal Ujarnya Krisina selamat dalam jagaan polis Jepun Selepas dipaksa pulang berita harian.sg Diakui Dewi Tanjung ada beberapa wartawan hiburan yang mencoba mewawancarainya tetapi ditolak Nyai hanya mau membela rakyat kecil yang ditindas Ujarnya Menurut Dewi Tanjung jika sikap dari orang tua yang melabrak orang tua Kartika Damai yang titida bisa dibenarkan Apalagi di masa PPKM Nyai udah bawa surat lengkap, pecer, vaksin surat dari RT RU dan surat kerja Jawab Dewi Tanjung Walaupun segala berkas syarat berpergian PPKM untuk ke kota Bandung tetap tidak dikabulkan Ini orang tua Ayu Tingting datang ke Bojonegoro Hanya ingin melabrak itu bisa lolos di masa PPKM, jelasnya Padahal menurut Dewi Tanjung jika Presiden Jokowi tidak diperbolehkan berpergian di masa PPKM Memang wajar jika orang tua Ayu Tingting marah pada Kartika Damaiantika Rena, cucu dan anaknya dibuli Tapi yang menjadi permasalahan saat melabrak orang tua Kartika Damaianti Karena orang tua Kartika Damaianti tidak tahu apa-apa Orang tua Kartika Damaianti adalah orang yang tidak mampu Lalu dilabrak oleh orang-orang tua Ayu Tingting yang dikenal kaya Dilihatnya orang tua Ayu Tingting tidak memiliki etika sopan santun Walaupun dengan marah sabar seharusnya orang tua Ayu Tingting tetap mengedepankan etika Ada rencana dari Dewi Tanjung kalau sudah selesai masa PPKM Maka ia datang ke rumah orang tua Kartika Damaianti Bahkan Ayu Tingting siap membela orang tua Kartika Damaianti jika melaporkan ke polisi Tim advokasi hukum Dewi Tanjung akan membantu orang tua Kartika Damaianti Dewi Tanjung lalu membandingkan jasa tenaga kerja wanita, TKW, dengan Ayu Tingting Diterangkan oleh Dewi Tanjung kalau Kartika Damaianti yang seorang TKW punya jasa lebih besar ketimbang Ayu Tingting Memang artis punya peranan juga tapi Ayu Tingting bukan pahlawan devisa negara Artis setelah dibayar langsung membayar pajak negara sedangkan TKI disebut pahlawan devisa dan membantu devisa negara Kenapa TKI punya peranan besar pada negara? Lalu Dewi Tanjung meminta publik membayangkan jika yang berangkat ke luar negeri berjumlah jutaan orang Satu juta TKI yang melakukan pengiriman uang pada negara itu menambah devisa negara Diharapkan para TKI mendapatkan majikan yang baik di luar negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!